Saya jadi Ketua MK, saya kan ribut dengan Polri ketika kasus Cicap Buaya. Ketika Cicap Buaya, Bapak jadi Ketua Makam Konstitusi. Sampai pengawal-pengawal jan Ajudan saya tarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Tapi itu menegangkan Pak waktu itu ya? Ke mana-mana, nggak ada yang ngawal. Polisi ngundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang, polisi ngundurkan diri, disersi, harus dipecat. Tapi nggak dipecat, mereka ngundurkan diri rame-rame. Sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor, pergi 12 orang. Pengawalnya cuma tiga ya. Tapi perangkatnya ya? Iya, yang perangkat, yang jaga pintu, jaga apa gitu. Semua serentak ngundurkan diri ketika saya nyatakan bibit Chandra, Chandra Hamza dan bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan ke mana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor, teman-teman bilang, sekjen saya, Janit, sudah Pak, nanti nyewa swasta saja gitu. Suatu saat, saya ingat Pak Luhut, Pak Luhut ini kan punya orang banyak. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya nggak punya pengawal nih. Gimana, kenapa? Lah ini loh, kasus cicak buah ya, sudah saya selamatkan bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takutin, nggak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir, nanti akan ada yang membantu Pak Luhut. Dua kopasus, saya tidak tahu kopasus benar apa tidak. Tadi Pak Luhut bilang gitu. Benar, bukan dari kamu, dari Gultor. Dari Gultor, oh dari Gultor Pak. Pengawal saya kan selalu ada dua orang, sampai hari ini, lalu dua orang. Cukup lah dua orang. Pak Luhut, nelfon Pak Luhut. Ya, ngelfon. Ya, sudah mas, jangan khawatir. Ini, nanti kamu kemana-mana sudah ada yang ngawas. Udah, jangan khawatir. Terus, betul. Saya ke Jogja hanya berdua dengan sespri yang kecil itu bukan tentara gitu. Biasanya disambut rame-rame, enggak ada yang nyambut. Tapi begitu saya keluar, ada orang berbisik, Pak. Saya orangnya Pak Luhut katanya. Bapak sedang ngajak. Ini nomor telepon saya. Bapak aman di sini gitu. Sampai ke sana pengamanannya Pak Luhut ya? Iya, sampai ke sana. Sampai ke Jogja sudah ada yang jeput. Ya, enggak benar juga Pak Mahfud itu ya, masa dikitukan. Ketua MK, Pak. Ketua MK, Pak. Ketua MK. Itu enggak fair juga dong, gitu kan. Ya, terus saya bilang, Saya selalu dikasih dua pengawal saya. Sampai hari ini saya selalu, Oh, saya cuma dua. Ya, sudah eh, kau pergi ke sana. Terus tanya, Bapak yang apa? Nah, Bapak yang apa? Nggak, Bapak yang mau bunuh saya, saya bilang. Jadi pengawal Pak Luhut sendiri ya dikit? Ya, saya kasih kata manu. Berapa ada? Dua hari, dua hari. Dua hari ya? Dua hari, sampai dapat kembali. Oh, saya telepon Kapolda. Saya bilang, enggak benar kalian ini, saya bilang. Masa itu Ketua MK diginikan, janganlah. Terus saya kasih pengawal saya, Kopassus. Kopassus, Pak. Terus itu datang digantikan. Ya, jadi saya bilang. Dan benar-benar ngawal, Mas. Saya makan ya, saya coba makan sama istri, bersama pengawal gitu. Terus yang ngantar makanan itu, pelayannya itu, datang Pak. Itu ada teman Bapak di situ, katanya, Bapak makan tenang aja gitu. Saya lihat, oh ini orang yang tadi di bandar, yang dikirim Pak Luhut. Gila ya, sampai ke sana ininya. Iya. Nah, saya cari rumah saya nyaman. Tapi dua hari sudah itu, polisinya datang minta maaf. Dan ngeruh saya milih pengawal yang sekelas apapun, Bapak milih aja gitu. Itu kembali aja. Ya, itulah hidup. Luar biasa, luar biasa.